Alkan Bagat berkata, suatu saat saya akan bermain di Liga Indonesia. Back Team NAS Indonesia, Alkan Bagat, memiliki keinginan untuk bermain di Liga Indonesia. Seperti diketahui, kecintaan Alkan terhadap Indonesia sudah berjalan sejak lama. Bahkan saat Alkan menjadi WNI, dia bercita-cita untuk bermain di tim NAS Indonesia. Beberapa langkah diambil salah satunya mengirimkan email kepada PSSI atas keinginannya tersebut. Namun saat itu, pihak federasi tidak memberikan tanggapan. Saat ini Alkan Bagat bermain untuk tim kasta keempat Liga Inggris, Gillingham FC. Dengan usia yang masih baru 19 tahun, maka karir Alkan diprediksi akan semakin berkembang jika tetap berada di Eropa. Menariknya, pemain yang memiliki 10 caps ini memiliki keinginan bermain di Indonesia. Alkan menyampaikan ini pada wawancaranya dalam podcast 433, The Home of Football. Namun, saat ini dia akan berusaha keras untuk meniti karir di Inggris. Dia menilai ada penghujung karirnya sudah memiliki rencana bermain di Indonesia. Mungkin pada kunjungan karir saya, saya ingin suatu saat bisa bermain di Indonesia. Tapi saat ini saya ingin meniti karir di Inggris. Ya, mungkin akan saya lakukan pada penghujung karir saya. Kata Alkan Bagat. Terkait tim pilihannya, Alkan belum menentukan sikap. Menurutnya, beberapa tim cukup bagus dan dia akan profesional saat memiliki klub suatu saat nanti. Semua tim di sana bagus? Saya akan profesional. Tambahnya. Alkan menambahkan, jika supporter Indonesia merupakan salah satu yang fanatik. Bahkan, dalam beberapa derby pemain harus mendapatkan pengawalan ekstra saat masuk ke lapangan. Dukungan kepada tim dan timnas juga maksimal saat supporter datang ke stadion. Sangat gila dan fanatik dan ada cerita gila lain saat pemain masuk ke stadion harus menggunakan tank. Tapi mereka sangat bersemangat untuk mendukung tim. Pungkasnya. Terima kasih telah menonton!